Mas Ahaye beserta seluruh jajaran, teman-teman wartawan yang saya banggakan. Pertama, saya sangat bersyukur, berbahagia malam hari ini bisa berhalal-bihalal, bersilaturrahmi, bernostalgia bersama Pak SBY dan keluarga besar Partai Demokrat. Bernostalgia karena saya selama lima tahun, 2009-2014 bersama-sama di Kabinet Indonesia Bersatu JL2 sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Banyak sekali pelajaran selama lima tahun bersama Pak SBY dan tadi sempat bernostalgia, yang suka-duka di dalam pemerintahan dan perjuangan pembangunan Kabinet. Yang kedua, saya sangat berbahagia bisa berdiskusi, menyangkut berbagai perkembangan politik nasional bersama Mas Ahaye dan Pak SBY. Terutama, meskipun kita berbeda koalisi, saya di koalisi kebangkitan Indonesia Raya, Mas Ahaye di koalisi perubahan dan persatuan. Persatuan, tapi komunikasi silaturrahmi jalan terus. Bagi saya, perbedaan koalisi, perbedaan politik itu harus tidak kemudian menjadi kita renggang dalam silaturrahmi. Komunikasi silaturrahim harus terus dibangun. Apalagi saya pernah menjadi menterinya Pak SBY, tentu komunikasi menjadi sangat penting untuk mengokokkan solidaritas dan silaturrahmi itu. Sehingga diskusi kita berkembang, menyangkut berbagai tantangan pembangunan, termasuk persiapan-persiapan yang kita lakukan masing-masing partai menghadapi pemilu tahun 2024. Dalam hal ini ada banyak kesamaan, misalnya kita berharap pemilu ini berjalan lancar, demokratis, terbuka, tidak ada kecurangan langsung umum bebas kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan hak politiknya. Yang kedua, kita juga bersepakat bahwa pada dasarnya perbedaan koalisi, perbedaan pilihan di dalam partai maupun kepemimpinan nasional adalah bagian dari upaya mengokokkan dan menguatkan demokrasi kita. Sehingga dibutuhkan semangat saling menghormati, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi kekeluargaan dan persamaan di antara kita. Sehingga nanti kalau Mas Ahayi menang misalnya, saya akan teriak dari jauh, jangan lupa saya Mas. Tapi kalau saya menang, pasti saya tidak akan lupa Mas Ahayi. Jadi itulah demokrasi yang tentu saling berbagi. Jadi dengan kesepahaman itu, maka perbedaan justru khasanah kekayaan di antara kita dan itu akan mendewasakan itu sambil menunggu takdir. Manusia ini kan berusaha. Saya berusaha koalisinya sama Kirindra. Sekarang tambah kolkar. Namanya juga usaha. Nah soal takdir janur melengkungnya, apa nanti tidak ketemu demokrat belum tentu. Itu takdir di luar kemampuan kita. Belum tentu. Nah itu saya bilang sama Mas Ahayi. Ya sudah, masing-masing berikhtiar. Selanjutnya takdir di tangan Tuhan. Terima kasih teman-teman semua. Moga-moga pertemuan ini juga akan berlanjut dengan pertemuan-pertemuan antar partai. Terutama menjelang pemilu yang akan datang. Dan saya memang sengaja akan terus berkunjung dengan teman-teman partai yang lain. Dengan berbagai ikhtiar ikhtiar untuk dialog positif bagi kemajuan demokrasi kita. Demikian terima kasih Mas Ahayi. Terima kasih teman-teman wartawan sampai malam hari ini. Terima kasih. Saya Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV. Independen. Terpercaya. Terima kasih.